hai hai sahabat jumpa lagi di channel askia channel yang membahas tentang edukasi tutorial dan informasi-informasi menarik yang sayang untuk dilewatkan dan tentunya dapat menambah wawasan kita selama ribuan tahun bahkan jutaan tahun yang lalu hewan sudah menjadi penghuni bumi bahkan beberapa jenis spesies hewan ada yang mengalami kepunahan salah satunya dinosaurus kita mungkin sudah tidak bisa melihat lagi dinosaurus raksasa dari zaman prasejarah kenang-kenangan yang tersisa dari mereka hanyalah fosil-fosil yang tersimpan di museum namun bukan berarti kita tidak bisa menemukan sama sekali hewan prasejarah yang lainnya ternyata masih banyak hewan dari masa prasejarah yang ternyata masih hidup sampai saat ini bahkan bisa kita lihat secara langsung baiklah kali ini askia akan membahas hewan-hewan prasejarah yang ternyata masih hidup sampai saat ini sebelum lanjut nih jangan lupa tekan tombol subscribe kemudian like dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya Hiu Goblin Hiu Goblin atau Mitsukurina ostoning adalah spesies hiu laut yang cukup langka sangking langkanya terkadang hewan ini disebut dengan fosil hidup Hiu Goblin menjadi salah satu hewan yang paling menakutkan di bumi meskipun begitu hanya penampilannya saja yang menakutkan ternyata Hiu Goblin tidak berbahaya bagi manusia Nenek moyang Hiu Goblin hidup sekitar 120 juta tahun yang lalu Hiu Goblin memiliki moncong yang khas yaitu panjang dan datar yang menyerupai pisau pedang Hewan berkulit merah muda ini panjangnya bisa mencapai 3-4 meter atau 10-13 kaki ketika dewasa Hiu Goblin mendalami lereng atas benua, lembah bawah laut, dan gunung laut di seluruh dunia pada kedalaman lebih dari 100 meter dengan spesimen dewasa yang ditemukan lebih dalam daripada spesimen remaja Jellyfish Tidak disangka-sangka hewan yang sangat familiar di telinga kita ini telah hidup jauh lebih lama dari manusia Jellyfish diperkirakan sudah ada sejak 500 juta hingga 700 juta tahun yang lalu Ia hidup di masa yang sama dengan para dinosaurus Jellyfish bisa hidup selama itu karena mereka memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi Tubuhnya yang tersusun atas 95% air membuat mereka mampu menyesuaikan diri di berbagai temperatur, keasaman, dan keasinan lautan Selain itu mereka juga mampu berkembang biak dengan sangat cepat Binatang yang memiliki bentuk mirip seperti payung ini terlihat sangat cantik kan? Namun sahabat harus hati-hati ya karena hewan yang satu ini mampu membuat kulit kita menjadi gatal-gatal apabila menyentuhnya Ada sekitar 1800 jenis dari jellyfish yang tidak bertulang belakang Jenis dari jellyfish yang terbilang sangat mematikan adalah jenis Irukachi Yang hidup di wilayah pantai Australia Nautilus Nautilus adalah makhluk laut yang telah ada sejak 500 juta tahun yang lalu Mereka biasa hidup di area laut dalam di sekitar Australia dan Indonesia Namun jangan salah Hewan mirip cumi-cumi ini adalah hewan paling tua di dunia Dari fosil yang ditemukan mereka diperkirakan telah berenang-renang di lautan sejak 500 juta tahun yang lalu Uniknya mereka sama sekali tidak mengalami evolusi Wujud Nautilus sekarang sama persis dengan Nautilus di masa lampau Itulah kenapa mereka mendapat julukan living fossil atau fosil yang hidup Lamprei Makhluk aneh bernama lamprei mirip seperti ular dan dipercaya telah ada lebih dari 200 juta tahun yang lalu Jauh sebelum era dinosaurus dan vertebrata tertua lainnya Lamprei juga mendapat julukan sebagai fosil hidup atau living fossil Lamprei adalah jenis ikan yang bentuknya mirip dengan belut Tubuhnya panjang, tidak bersisik, dan tidak bersirip Panjang lamprei dewasa bisa mencapai 1,2 meter dengan berat 2,3 kilogram Lamprei memiliki 2 pasang insang yang terletak di sisi tubuhnya Masing-masing insang memiliki 7 buah lubang Mulut lamprei berupa cakram dengan gigi-gigi tajam yang tersusun rapi secara melingkar di dalamnya Lamprei merupakan binatang parasit Ia akan menempelkan mulutnya ke tubuh ikan yang besar Lalu melubangi kulit ikan itu dengan gigi-giginya yang tajam Kemudian ia akan menghisap darah dan cairan dari tubuh si ikan Sementara itu air ludahnya mengandung zat kimia yang mampu mencegah pembekuan darah Dengan cara makan yang seperti itu Lamprei mendapat julukan vampir laut atau vampirnya para ikan Sahabat ternyata masih banyak hewan-hewan prasejarah yang masih bertahan hidup sampai saat ini Mereka adalah spesies-spesies yang adaptif dan hebat Karena berhasil bertahan hidup melewati sejumlah fase kepunahan yang ada di bumi Itulah informasi tentang hewan-hewan prasejarah yang masih hidup sampai saat ini Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!